hanya menghajikan orang tua yang meninggal, ada banyak cara, siap Mbak Ii, Mbak Samsul, Mbak Nermia, Mbak Asti cara pertama adalah teman-teman pergi haji dan badalkan orang tuanya dengan syarat kita udah haji dulu atau yang kedua teman-teman boleh pergi ke travel umroh dan minta badal haji nanti mereka yang membadalkan, mereka yang membadalkan nanti kita dapat sertifikatnya nah wanita haid itu dilarang sholat, puasa, tawah, berhubungan badan dan memegang mushab yang full Arab tapi kalau dia bercampur dengan bahasa Indonesia masih ada yang membolehkannya siap Mbak Karti, janin yang dua bulan keguregeran apakah nanti cari ibunya di akhirat insyaallah ya teman-teman doakan saja subhanakallahumarabbana wabihamdika boleh dibaca bumbum lagi tidur, kalau siang dia selalu tidur ya Mbak Mami Helen siang Mbak Umi Siti, Mbak Umi ya Mbak Cici Condet ya Mbak Wahyu, Mbak Umi ya bumbum tuh dia tidur nanti sampai maghrib, maghrib dia baru bangun nanti aku live tidur lagi oke ustazah bolehkah zikir berjemaah setelah sholat di masjid boleh gak ada masalah tapi kalau teman-teman mau zikir berjemaah setelah itu kan ada doa berjemaah ikuti aja setelah itu teman-teman langsung langsung teman-teman doa sendiri ya ditambah jadi kalau seandainya nanti ada orang yang doa berjemaah ikuti aja dulu amin, amin, amin setelah itu kan walhamdulillahirrabbilalamin nah setelah itu teman-teman langsung doa sendiri aja ya jangan-jangan diusap dulu mukanya jangan-jangan ada doa sendiri yang belum diucapkan oleh imamnya oke apakah kalau pramonopos itu Allah murka ya tidak dong gitu ya tidak dong teman-teman ya saya ingin beli menjam tangan kesehatan ada rekomendasi gak? ada yang aku pakai nanti setelah tanya-jawab aku coba spil ya pak pemuda Indonesia ya oke ustazah suami saudara meninggal tapi adik-adik almarhum minta warisan dibagi-bagi dua dengan istri almarhum gimana maksudnya mbak menjaga hati? dibagi dua dengan istri almarhum gimana-gimana coba ustazah perlu juga kita apakah perlu juga kita kumandangkan azan kalau di rumah? gak perlu sih teman-teman azan itu adalah penanda waktu sholat aja gak wajib kok ya sama dengan ikomah ikomah itu juga tidak wajib ya teman-teman sunnah saja lagi haid baca yasin masih boleh asal tidak full 30 juz dan tidak full bahasa Arab ya gitu ya teman-teman ya oke ustazah mau kena dan saja yang sudah tidak layak dipakai lalu dipakai buat alas kaki gak ada masalah teman-teman tidak ada dalil yang mengharamkannya ya itu tidak ada dalil yang mengharamkan untuk itu semua jadi boleh-boleh aja ya teman-teman astagfirullahaladzim ya guys oke maafin ya guys ya itulah kucingku lagi suka naik-naik guys lagi dapat ilmu baru dia lagi diamalkannya lalu ilmu baru tak diamalkan dosa jadi dia mengamalkan ilmu guys terkejut aku udah dua kali live oke ustazah siap mbak Yusmaniyar terima kasih ya siap mbak Titi zah para nabi surganya dimana nabi boleh pilih surga mana yang manapun dia mau ya teman-teman ya ustazah dalam perjalanan waktu yang lama kita lagu celana kotor kita kotor atau tidak maka teman-teman boleh pakai panty liner aja nanti tinggal dibuka aja ya teman-teman ya tinggal dibuka dan dibuang saja kalau ragu ya oke saya sangat takut meninggalkan solat lima waktu sedangkan saya belum tahu mengaji ya oke meninggalkan solat lima waktu itu dosa kita udah takut itu bagus tapi seandainya kita gak pandai ngaji belajar ngaji sampai bisa ya jadi kalau belum bisa ngaji belajar ngaji sampai bisa jadi belajar ngaji sampai bisa itu boleh nanti ustaznya datang ke rumah boleh nanti kita belajar sendiri di rumah ya kita baca Arabnya kalau gak bisa baca Arabnya baca Latinnya baca Arabnya gak bisa baca Arabnya baca Latinnya sampai kita bisa kalau kita udah bisa nanti membacanya jadi sunnah saja tidak wajib ya teman-teman ya oke gitu ya jadi tidak wajib ya teman-teman ya ustazah menagi hutang sama teman almarhum suami silahkan kalau seandainya ada yang berhutang dengan suami maka itu adalah hak ahli waris silahkan teman-teman menuntutnya dengan cara yang baik-baik ya oke siap Mami Helen ustazah apa pertanyaan yang ditanyakan pada orang yang sudah meninggal saja apakah apa pertanyaan yang ditanyakan pada orang yang sudah meninggal apa saja siapa Tuhanmu siapa Nabimu apa kitabmu tapi kalau kita udah meninggal yang menjawab itu bukan kecerdasan kita yang menjawab itu adalah amal kita ya teman-teman merob buka Allah siapa Tuhanmu Allah yang menjawab Allah itu bukan kita bukan kepakaran kita bukan kecerdasan kita tapi amal kita maka kalau kita sedikit amal merob buka tak tahu maka kita akan dicambuk cus apalagi kalau ditanya merob buka kamu nanya dicambuk juga guys jadi kalau ditanya merob buka jawab Allah dan itu gak bisa dipelajari amal kita nanti yang akan menjawabnya oke amal kita nanti yang akan menjawabnya oke ustazah kalau lagi halangan boleh gak zikir dalam hati ya boleh halo Mbak Putri Mbak Neti ya Mbak Iroh Tegal boleh gak ada masalah haid boleh baca Quran dalam hati atau eh baca Quran zikir atau ngulang-ngulang hafalan boleh ya apa amalan yang kita lakukan saat buka kedai baca doa guys Bismillah Halo Mbak Dede Mbak Yanti Bismillah perbanyak solawat kemudian syukuri apa yang kita dapat halo Pak Leo Mbak Iis jadi kalau kita syukuri apa yang kita dapat maka insya Allah ketika kita syukuri dia akan ditambah oleh Allah kenapa live jam segini kaget ya pengganti yang kemarin live kita korup di 15 menit mati dia kita harus ganti begitu antara aku dan tiktok teman-teman ya jadi gitu ya teman-teman ya jadi kalau kita kalau kita tadi aku mau jawab apa ustazah ketika ruku kita boleh gak berdoa setelah bacaan ruku tidak ada fadilahnya doa itu disujud terakhir ketika mau habis sholat ya teman-teman ya apa doanya oke buka kedai oke buka kedai buka kedai yang pertama teman-teman sangat dianjur bentar ya guys aku gagal fokus nih seriusan aku kurang fokus nih ini kucingku lagi ini nih guys lagi dia ngelakukan hal yang jarang banget dia lakukan oke jadi aku kurang fokus guys sampai dia majat-majat oke bentar ya teman-teman ya ambil nafas dulu oke oke dia gak pernah kayak gitu soalnya baru dua kali kita ulang ya teman-teman ya yang pertama adalah kita ngomong apa ya tadi ya lupa aku kalau kita buka kedai usahakan kita baca bismillah hitawakaltu alallah ilah hawla wala kuwata illa billah iya mbak Raysha kemudian baca sholawat dan berapa rezeki yang kita dapat maka itulah meski kita dinikmati disyukuri ya disyukuri jika kita udah mensyukurinya maka insyaallah rezekinya akan bertambah ya nah rezeki itu sama kayak iman kadang naik kadang turun kedai itu adalah jualan kita gitu ya teman-teman ya saya selalu teman-teman disana semuanya ya kenapa live siang karena kemarin kita kurang jam kita harus ganti jamnya uang waktu malam kita ada tertutup ya sebelum waktunya ustazah iya mbak Kartina ya Zah sebentar ya adiknya al-mahrum minta semua harta al-mahrum dibagi dua dengan istri al-mahrum salah apa benar gak kayak gitu pembagian warisan pembagian warisan itu gak bisa ditebak-tebak harus tahu berapa anaknya istrinya adik-beradiknya berapa emaknya masih ada atau tidak itu harus dipelajari untuk menentukan persentasenya ya oke gitu ya teman-teman boleh share-share tautannya tap-tap layarnya ya oke ustazah anak laki-laki bisa membatalkan wudhu enggak tentu tidak anak laki-laki kalau anak kandung kita tidak membatalkan wudhu ya guys oke ustazah be la ula ula kuatah illa bila bombom udah udah turun turun bombom udah gak apa-apa ntar ya guys maaf ya guys aduh kucingku guys oke aduh maaf ya teman-teman ya oke dia lompat tapi gak terlalu bisa jalan manjat soalnya iya itu bombom kucingku ya teman-teman oke maaf ya teman-teman ya lapor enggak cuma dia iseng aja iya dia baru bisa manjat meja dan biasanya disana gak ada meja jadi dia ini guys kepo jadi dia manjat-manjat jatuh lah penghargaannya udah gak apa-apa ya oke kita lanjut ya teman-teman bombomnya gak apa-apa malah dia ini ya teman-teman kepo ya oke maaf ya teman-teman ya oke lari dia ke atas guys lari dia ke atas dia yang jatuhin dia yang takut ya agak lain memang oke ustazah ustazah apa boleh gak sholat zuhur boleh gak sholat zuhur sebentar ya teman-teman ya ustazah oke maafin bombom ya guys dia 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 turun jatuh semuanya guys takut kena marah dia oh iya gak gak pernah dimarah oke ustazah kalau doa di sujud terakhir sesudah bacaan sujud dalam hati atau baca biasa jadi sujud terakhir ketika mau habis sholat ya sujud terakhir ketika mau habis sholat itu kan kita disunahkan baca doa apa doanya doanya adalah Allahumarzukni makhroja Allahumarzukni makhroja Allahumarzukni makhroja ya itu boleh pakai bahasa Arab kalau mau boleh diucapkan dalam hati pakai bahasa Indonesia iya mbak caci ya pakai bahasa Indonesia atau teman-teman subuh pengen doanya Rabbi habli minas sholihin boleh atau zuhur Allahumarzukni makhroja boleh pokoknya sujud terakhir ketika mau habis sholat itu dahsyat doa mustajab jadi kalau teman-teman mau doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu boleh saya baru tahu sama anak laki-laki tidak batal wudhu oh tidak anak itu kan mahrum kita teman-teman ya Allahumarzukni makhroja artinya ya Allah berikan aku jalan keluar betul sekali ya ya Allah berikan aku jalan keluar dari segala masalah kita ya dibaca 11 kali jadi teman-teman kan sholat tuh ya teman-teman sholat sholat siap mbak anak sholat sholat wajib dan sholat fardu teman-teman kan sujud halo mbak amilin sujud ya setelah sebelum fila alami setelah teman-teman sebelum at-tahiyatul kan sujud tuh siang mbak amilin mbak cipa ya sujud ya lalu kemudian teman-teman baru duduk usahakan 11 kali ya oke ustaja apa hukumnya mengambil sayuran liar yang tumbuh sendiri kalau liar itu milik umum gak ada masalah sujud syukur siang mbak neni halo mbak amilin mbak c sujud syukur adalah sujud yang teman-teman ketika mendengarkan sebuah nikmat ataupun tidak misalnya nih teman-teman dapat kabar hey 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 anak kamu lulus loh masuk sekolah langsung sujud bang langsung sujud baca sujud syukur subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah oke nah itu aja apakah sujud syukur harus takbir tidak apa harus ngambil duduk tidak apa harus ngadap kiblat tidak cuman sunnah aja jadi spontan aja sujud gitu ya nah tapi ada beberapa orang yang setiap setelah selesai sholat dia sujud itu ada guys ya assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi lalu dia zikir dia doa dia sujud lah dia sujud syukur ya itu boleh teman-teman gak ada masalah ya oke ustazah kalau mau sholat sunnah asar tapi di masjid sudah ikomah boleh gak teman-teman dengerin aku sambil tap-tap layarnya share-share tautannya aku jelaskan pelan-pelan thank you mbak Maya mbak Herli kalau yang namanya sholat sunnat kobliyah 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 itu teman-teman hanya boleh melakukan setelah azan dan tetap boleh melakukan yang penting masih ada waktu sholatnya yang penting masih ada waktu sholatnya contoh sholat zuhur jam 1 kan masih ada waktu zuhur Maka teman-teman boleh kobliyah dulu Kemudian sholat of zuhur Kemudian sholat ba'diah Itu boleh Yang penting masih ada waktu sholatnya Siap Mbak Nur Hidayah di ladang Mantap ya Oke Siap Mbak Nur Hidayah Bunda Leha Mbak Alia Ini ganti jam yang kemarin guys Kita bayar hutang Jam yang kemarin kekurangan di tiktoknya Ustazah Boleh gak menjawab salam dengan ASS aja Kalau ditulis gak apa-apa Tapi kalau didengar harus dijawab ya Ustazah gimana kalau sholat sunnah kobliyah zuhur Dan Mbak Diyah dikerjakan dua rakaat aja Boleh gak Halo Mbak LD Mbak Alia Teman-teman tahan nafasnya Tahan nafasnya dengerin baik-baik Aku mau jelaskan tentang sholat sunnah zuhur Dua atau empat rakaat oke Ambil nafasnya tahan Sekarang aku jelaskan Sholat kobliyah zuhur itu minimal dua rakaat Maksimal empat rakaat Boleh dua rakaat Boleh empat rakaat Dan Mbak Diyah zuhur boleh dua rakaat Dan boleh empat rakaat oke Nah empat rakaat ini Empat sebelum empat sesudah Ini boleh dilakukan dua-dua aja kok Ya dua kali salam Sengaja aku sholat sunnah zuhur Dua rakaat Kobliyah zuhur Dua rakaat Lillahi ta'ala Salam kanan salam kiri Pasang niat lagi Sengaja aku sholat sunnah kobliyah zuhur Dua rakaat Sunnah atasku Karena Allah ta'ala Itu dia Tapi kalau teman-teman mau empat rakaat Itu caranya agak sulit Cara pertama pasang niat empat rakaat Sengaja aku sholat sunnah zuhur Empat rakaat Lillahi ta'ala Dan sholat zuhur Kalau empat rakaat Sholat sunnah sebelum dan setelah zuhur Kalau empat rakaat sekaligus Tidak pakai tahiyat awal Rakaat satu berdiri Rakaat kedua berdiri Rakaat ketiga berdiri Dan rakaat keempat Baru duduk Ya tahiyat akhir Saja Dan rakaat satu Dua dan tiga Dan empat Dianjurkan baca ayat pendek Intinya Lebih gampang dua-dua guys Ya mbak Indra Mbak Virgo Ya Intinya dua-dua jauh lebih gampang ya Teman-teman ya Dua-dua jauh lebih gampang lah Iya kan Oke Ustazah Teman-teman yang baru mampir Boleh klik foto yang ada di atas Follow Aktifkan tombol loncengnya Agar teman-teman dapat VT dan live terbaru dari aku Kita harus lebih cepat belajar Biar lebih paham belajar Sehingga bisa langsung diamalkan Karena Sekarang ini bukan yang besar Mengalahkan yang kecil Tapi yang cepat Mengalahkan yang lambat ya Cepat kita belajar Cepat kita lihat videonya Cepat kita paham Cepat pula kita mengamalkan Oke Waktu berjalan juga Umur bertambah juga Ya kan Oke Ustazah Apa yang dimaksud dengan Zolim Zolim itu orang-orang yang jahat Sama kita Boleh lepas nafasnya Siap Mbak Najwa Zolim itu orang yang jahat Sama kita Siap Ibu Anis Sekarang udah gak ragu ya Nah Orang yang jahat Orang yang gosip Orang yang fitnah Orang yang menghujat Orang yang menginjak Untuk dia menjadi lebih tinggi Itulah si Zolim Zolimiyah Zolimah dan Zolimiyah Oke Zah Baca niat uduk yang benar Sebelum cuci tangan Atau saat membasuh muka Sebelum membasuh muka Uduk itu harus tertib dong Kan lukun uduk terakhir tertib Niat Muka Tangan Kepala Kaki Tertib Sebelum basuh muka Oke Gitu ya Ustazah Aku umur udah tua Tapi jadi banyak tau Setelah ikut kajian Ustazah Siap Mbak Mama Aping Dan teman-teman yang lain Semoga bermanfaat ya Live-live dan ceramah-ceramanya aku Serta video-videonya aku Semoga kita bisa berteman Bersama di kanal ini Memang di kanal Di akun kita ini Banyak usia 40-an ke atas Itu mayoritas ya Teman-teman ya Gak apa-apa Mayoritas Makanya aku lebih memilih Menggunakan kata-kata teman-teman Supaya kita Supaya kita Apa namanya Supaya kita Lebih rileks Zah maaf saya kok Baru dengar ya Sholat sunat Ba'diyah subuh Oh Ba'diyah subuh memang gak ada Ya Kalau tadi ada aku ucapkan Ba'diyah subuh Berarti salah Ya Artinya tidak ada Adanya Kobliyah subuh ya Teman-teman ya Oke Ya Oke Ustazah Kalau kita belum baca Quran Tapi belum faseh Hurufnya Gimana Oke Yang penting teman-teman Belajar aja dulu Ada dalil Al-mahirum bil Quran Ma'asafaratin kiramim baroroh Siapa yang membaca Al-Quran Maka dia akan dikelilingi Malaikat Allah Iya kan Siap Mbak Indra Dan siapa yang membaca Quran Dan terbata-bata dia membacanya Tak faseh Terbata-bata Gitu lah Ya kan Siap Mbak Dwi Jazakunullah Maka dia akan dapatkan Dua pahala Pertama pahala Karena bacaannya Kedua pahala Karena susahnya Dia membaca Jadi gak ada masalah Oke Siap Mbak Iis Mbak Namala 7 kali atau 8 kali Maka anggap saja Anggap saja Anggap saja 8 kali Lebih aman Lebih baik Zah Kalau habis tahajud Siap Mbak Diamond Diamond Kalau habis tahajud Tapi baca doanya Lihat buku Tuntunan sholat Gimana Teman-teman Habis sholat fardu Habis sholat sunnah Teman-teman Bingung zikir dan doanya Bingung zikir dan doanya Lalu teman-teman Lihat Quran Eh lihat Quran Lihat buku doa doa Lihat buku zikir Gak apa-apa Atau doanya dicatat Lihat catatan Gak apa-apa It's okay Gak ada masalah Iya kan Jangankan teman-teman Aku aja Kalau mas mau doa Apalagi pakai bahasa Indonesia Aku biasanya catat Apa yang aku mau Lalu aku baca Ya Apakah baca Quran Harus Uduk dulu Ya Imam Nawawi Mengatakan Baca Quran Tidak wajib Uduk Tapi lebih baik Uduk Oke Gitu ya Teman-teman ya Ustazah Dalam sholat Bacaan suratnya Harus benar Panjang pendeknya Zah Kalau al-fatiyah Harus benar Tapi kalau ayat pendek Salah Atau lupa Gak jadi Masalah Ya Ustazah Apa wajib Mengangkat tangan Setelah selesai sholat Apa wajib Berdoa Mengangkat tangan Setelah selesai doa Sebenarnya Doa itu Gak wajib Mengangkat tangan Doa apapun Teman-teman Lihat orang susah Teman-teman Ingin dijauhkan Dari hidup yang Seperti itu Ya Misalnya teman-teman Gak perlu Mengangkat tangan Ya Dalam hati Gak ada masalah Tapi mengangkat tangan Itu bagian dari Adab saja Dan hukumnya Sunnah Ya Ustazah Lab kok siang Wah pada kaget ya Yang lihat aku lab siang Kemarin ada satu Lab di malam hari Tidak cukup waktunya Sinyalnya drop Jadi kita harus ganti Di sesi malam kemarin Dengan hari ini ya Teman-teman ya Ustazah Mohon bantuannya Agar dihidupkan Tahajud Eh dihidupkan Tahajud Dibangunkan Tahajud Kalau aku dulu Waktu aku masih muda Cara bangun Tahajud itu Adalah Hidupkan alarm Tapi taruhnya Di atas lemari Dan kencang-kencang Ya Jauhkan kursi Nanti Mau ngambil Mau ngambil Handphonenya itu Alarmnya tinggi Ambil lah kursi dulu Nyampe di atas Susah nafas Tangan tuh lagi Langsung ambil Memang kayak gitu Alarm jangan taruh Di belakang telinga Mati dia nanti Hah Kalah sama kita Apalagi muka-mukanya Kayak gini Aku taruhnya Ini betulan guys Aku taruhnya Di atas lemari Yang mau naiknya itu Pakai kursi Kursinya aku jauhin guys Pas terbangun Aku ambil kursi Aku taruh Di bawahnya Baru ku ambil Ya kan Kadang-kadang Kukunci lemari atas itu Kusimpan kuncinya Entah dimana-mana Nanti aku harus ingat Dimana lah Kunci si kawan ini ya Baru dia terbangun Memang harus usaha ya Teman-teman ya Oke Gitu ya Oke Kalau gaya-gaya Kawan-kawan ini Nggak ada Nggak yakin aku Bunyi alarm Cus matikan Oke Ustazah Bener ya Kalau deket dimatiin Tau aku Dari profil picture Teman-teman Kelihatan Kalau bunyi alarm Dimatiin Kelihatan Kalau sholat Bacanya Kul-kul aja Rata-rata Kelihatan Kelihatan lah Oke Ustazah Apa Tata cara Sholat tahajud Dia kayak Sholat subuh aja Oke Tata cara Sholat tahajud Dia kayak Sholat subuh aja Iya kan Nah Sengaja aku Sholat sunat tahajud Dua rakaat Sunat atasku Karena Allah Bener kan Oke Cek kodam Ada-ada Cek kodam Pula Sengaja aku Sholat sunat tahajud Dua rakaat Sunat atasku Karena Allah Kayak sholat subuh aja Ya Kayak sholat subuh aja Ya Kayak sholat subuh aja Oke Coba teman-teman Ustazah Cara sholat duha Dua rakaat Gimana Cara sholat tahajud Gimana Cara sholat Hajat Gimana Cara sholat Tawbad Gimana Cara sholat Awabin Gimana Caranya sama Kalau dua rakaat Kayak sholat subuh aja Niatnya aja Yang beda Ya Bagusnya jam berapa Kalau Kalau sholat tahajud itu Bagusnya Sepertiga malam Terakhir Jadi Kan gini Gessy Kan gini Gessy Kan gini Malam itu Dibagi tiga Yang pertama Habis isa Habis isa Sampai jam Sebelas malam Itulah Sepertiga malam Pertama Ya Kemudian Jam sebelas malam Sampai jam dua malam Itulah Sepertiga malam Kedua Kemudian Jam dua malam Sampai Subuh Itu Sepertiga malam Ketiga Nah si tahajud tadi Lebih afdol Dan si witir Itu lebih afdol Dikerjakan Di sepertiga malam Ketiga Antara jam dua Menjelang azan Subuh Boleh gak Tahajud itu Witir itu Dikerjakan Sebelum Adan subuh Atau jam Empat Boleh Jam tiga Jelas Boleh Belum azan Saya mau nanya Tapi lupa Nanya apa Ada pula yang lupa Mau nanya apa Mungkin karena di Kelingan Melihat teman-teman Chattingannya terlalu banyak Siap Aku coba baca Semampu aku Ustazah Saya Dizolimi Kakak kandungnya Seolah memutus Silaturahmi Kami harus bagaimana Dia sambung Silaturahmi Ada yang nanya Sama saya Ustazah Saya gak disapa Sama kakak saya Kita yang nyapa Ustazah Saya gak disapa Oleh Tetangga saya Kita yang nyapa Segampang itu Dia buang bukazah Gak apa-apa Yang penting Kita udah berusaha Menyapa Ya teman-teman ya Oke Gitu ya Teman-teman ya Ustazah Celana kulot Wanita Tetap gak bisa Pake celana ya Teman-teman ya Silahkan dibuka Kitab Ulamah Madhab Kitab Tafsir Al-Quran Al-Araf 59 An-Nur 31 Dijelaskan bahwa Perempuan itu Harus terhampar Pake roh Atau gamis ya Teman-teman ya Siang Mbak Yumna Ustazah Kalau itir Baru tahajud Di sepertiga malam Boleh Boleh Habis isa pun Habis isa Teman-teman witir Tengah malam tahajud Gak ada masalah Yang penting Jangan witir lagi Ustazah Bacaan sholat Hanya satu ayat Dari surat yang panjang Silahkan Gak ada masalah ya Baca Quran Dari satu ayat Yang suratnya panjang Itu gak ada masalah It's okay No problem ya Oke Ustazah Tim tahajud ya Mantap ya Siap Mbak Nyi Ustazah Apa kita harus Sholat Tolak bala Tidak ada surat Tolak bala Yang ada doa Tolak-tolak bala Allahumma inni A'udzubika Min jahdil bala Nanti akan ada Informasi Megatrust Dimana katanya Indonesia itu Akan kena Musibah Bencana besar Dibaca Dibaca itu Allahumma inni A'udzubika Min jahdil bala Ustazah Apakah harus Surat pilihan Saat tahajud Tidak ya Teman-teman ya Tidak Saat tahajud Tidak harus Surat-surat pilihan Ustazah Kok tumben Live-nya siang Pengganti Yang malam kemarin Yang kita live-nya Terputus ya Ustazah Gimana Bayar nazar Yang lupa Coba teman-teman Dengerin aku Bagi yang lupa Sama nazar Kadang kita nazar Lupa isi nazarnya Lupa bayar nazarnya Kalau lupa Bayar nazarnya Teringat Bayar nazarnya Terus Masalahnya Bukan itu Masalahnya adalah Lupa nazarnya Apa Maka Kalau teman-teman Lupa nazarnya Maka Teman-teman Boleh melakukan Kafarot Dengan cara Memberi makan Satu orang Fakir miskin Selama 10 hari Atau Puasa kafarot Tiga hari berturut-turut Sengaja aku Ya Puasa kafarot Wajib atasku Karena Allah Ya Tiga hari Berturut-turut ya Teman-teman ya Oke Kapan ada keranjang kuningnya Nanti setelah Tanya jawab ya Mbak Intan Oke Ustazah Bedak sama listriknya Apa Astagfirullah Itu baca pula ya Lipstik aku ala T Dan aku tidak pakai bedak Udah 7 tahun ya Aku cuma pakai Skincare ya Teman-teman Ustazah Boleh gak Mempersingkat niat Dalam sholat Mempersingkat Ya Yang penting terpenuhi Sengaja aku Sholat duha Tiga Eh Sholat duha Dua raka Sunnah atasku Karena Allah Ya Oke Ustazah Skincare spilzah Ulang doa Tolak bala Bantu aku Yang sudah hafal Teman-teman Spilzinkannya Boleh Boleh anytime nanti ya Oke Doa Tolak bala Ya Teman-teman Allahumma Inni A'udzubika Minjah Dil Bala Ya Allahumma Inni A'udzubika Minjah Dil Bala Oke Bantu catat ya Teman-teman ya Jamnya keren Kalau jam ada dia Bisa di spill Keranjang kuning Ya Oke Allahumma Ini bentar ya Kita tunggu Teman-teman kita ini Nulis dulu Allahumma Inni A'udzubika Minjah Dil Bala Nah ini ya Teman-teman dibaca ini ya Dibaca ini Tiga kali setiap habis sholat Ya Semoga dengan dibaca Kita dan keluarga terlindung Ya Dalam Dalam Keadaan Berbala Ya Dalam keadaan Kena musibah Besok Ya Na'udzubillah Semoga Indonesia aman ya Teman-teman ya Oke Ustajah Niat sholat witir Satu rakaat Ya Sengaja aku Sholat Witir Satu rakaat Sunnah atasku Karena Allah Udah gitu aja Kalau kita melakukan Kobliya zuhur Dua rakaat Silahkan Cukup kok Dua rakaat ya Tahajud boleh Lapan rakaat mbak Kalau tahajud Boleh Lapan rakaat Allahumma Inni A'udzubika Minjah Dil Bala Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Dari Bala Ya Dari Bala Ya Dibaca aja Tiga kali Setiap Habis Sholat ya Teman-teman ya Tiga kali Setiap Habis Sholat ya Oke Ustajah Iya Niat sholat Kobliya Niat sholat Kobliya Subuh Eh Kobliya Subuh Allahumma Allahumma Sebentar Ini apa nih Oke Ini dengan artinya ya Zah Di aku mati Barulah Maksudnya apa Ya artinya ini Tutorial Bangun Tahajud Untuk Pemula Yang kedua Bahwa Siap Mbak Patim Usahakan Teman-teman Tahajudnya itu Dekat-dekat Azan Subuh Jadi teman-teman Udah Udah Tidur dulu Nyenyak Dekat-dekat Azan Subuh Maka Teman-teman Melakukan Tahajud Jadi teman-teman Nyenyak dulu Tidurnya Usahakan Dua raka Terus Terus Haid Ustajah Tetap bangun Di jam segitu Lama-lama Kalau teman-teman Udah bisa Maka teman-teman Boleh naikkan Di jam 3 Lama-lama Boleh dinaikkan Di jam 2 Ya Teman-teman Ya Oke Di jam 2 Skincare aku Masih merek luar Untuk sementara Belum bisa Dispill di live Nanti kena PL kita Ya teman-teman Nanti anytime Aku spill Nah gitu ya Teman-teman Oke Jadi usahakan Mulai mendekati Azan Subuh dulu Nanti kalau fisiknya Udah terbiasa Baru nanti jam 3 Baru kemudian jam 2 Betul Mbak Dean Nanti boleh dilihat Di live-live ceramahnya Aku tentang Aurat Cara nutup aurat Untuk wanita Oke Teman-teman Yang baru mampir Boleh share-share Tautannya Tab-tab layarnya Boleh klik foto Yang ada di atas Follow Aktifkan Tombol loncengnya Kita berteman Bersama di kanal ini Ngobrol santai aja Aku tidak akan Ngejudge Apapun Pertanyaan Teman-teman Karena bagiku Kita semua Punya latar belakang Yang berbeda Dan kita tinggal Jawab aja Saling menghargai Di kanal ini Sehat selalu ya Ustazah Sholat isroh itu Berapa menit Setelah adan subuh Satu setengah jam Setelah adan subuh Ya Oke Sholat syuruh Atau sholat isroh Itu satu setengah jam Doa Eh Satu setengah jam Setuitir gak Teman-teman Habis isra boleh Witir Silahkan Nanti Tengah malam Tengah malam Baru teman-teman Boleh terhajut Tapi jangan Witir lagi ya Zah Apa yang kita lakukan Kalau di tengah sholat Baru sadar Salah hadap kiblat Pindah aja kiblatnya Gak usah batalkan sholatnya Aku jelaskan Ijin aku cuekin sebentar ya Aku mau jelaskan Tentang salah kiblat Misalnya kita sholat Ya Ini dalam fiqh ibadah Fiqh sholat Said sabiq Ya teman-teman Misalnya kita sholat Di tengah-tengah sholat Kita lupa Ternyata kiblat kita salah Atau ternyata Kita sholat di apartmen Lalu kemudian ada Kita lihat Arah kiblatnya Ternyata di belakang Kita ngadap ke depan Itu gak perlu Diberhentiin sholatnya Teman-teman cukup putar aja Tinggalkan sejadahnya Lanjutkan sholatnya Tapi Kalau teman-teman sadar Sholatnya itu Udah salah Arah kiblat Saat udah selesai sholat Gitu Tadi dibatalin Gak apa-apa ya Saat selesai sholat Baru tahu kiblatnya salah Maka teman-teman Coba cek Tadi ada usaha Enggak Untuk mencari arah kiblat Kalau udah ada usaha Maka teman-teman gak perlu lagi ngulang Tapi kalau belum ada usaha Silahkan diulang Paham ya Teman-teman ya Ustazah Gimana kalau bacaan sholat Masih ada salahnya Karena tidak tahu Apa sholatnya harus diulang Kalau yang salah itu Cuman ayat pendek Iftitah gak perlu ulang Tapi kalau yang salah itu Al-Fatiyah Tentu diulang Karena Al-Fatiyah Adalah Rukun sholat Oke Kalau ayat pendek Salah Gak apa-apa kok Wah teringatnya Live tiktok Usajanillah Terus Ganti aja suratnya Bismillahirrahmanirrahim Dalikal kitab Ular rahibah Fihudan lil muddaqin Lupa Teringat live terus Wah ganti Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu birabbil Falaq Lupa Hajar Ruku aja guys Gak apa-apa ya Ruku aja Gak ada masalah ya Yang diulang dari awal dong Kalau Al-Fatiyah Ulang dari awal ya Teman-teman ya Ustazah Kalau lagi ngajinya Itu-itu aja Tiap hari Boleh gak Oke Aku jelaskan ya Aku cuekin sebentar ya Kalau Kan tuh ada Toko utamaan Surat-surat Al-Quran Misalnya Al-Waqi'ah Al-Mulud Ya Itu adalah Keutamaan surat-surat Dalam Al-Quran Sebenernya Ngaji itu-itu aja Boleh gak sih Boleh sih Pahalanya sama Satu huruf sepuluh Tapi aku tim Yang tidak Menganjurkan itu Aku selalu Menganjurkan Teman-teman Baca Quran itu Tiap hari 15 menit Dari Al-Fatiyah Sampai Khatam Nanti Di hari-hari tertentu Misalnya di hari Jumat Teman-teman Boleh Baca yang Teman-teman Yang itu-itu tadi Jadi setiap Jumat Teman-teman Al-Kahfi Al-Waqi'ah Yasin Al-Naba Al-Mulud Boleh Itu Jumat Tapi di hari biasa Teman-teman lanjutkan aja Bacaan Al-Qurannya Kenapa Karena kalau teman-teman Bacanya itu-itu aja Aku sangat khawatir Nanti teman-teman Jadinya Gak kenal dengan Surat Al-A'raf Teman-teman Gak kenal dengan Surat Al-Anfal Gak kenal dengan Surat Az-Zuhruf Ad-Duhan Dan lain Sebagainya Jadi kalau bisa sih Jangan itu-itu aja Itu-itu aja Di hari-hari tertentu aja Oke Oke Iya Gitu ya Mbak Ulan Kalau lupa rakaat Mbak boleh Sujud sahwi aja Awabin apa Dikerjakan Kayaknya Awabin ini Halo Mbak Walismi Kayaknya Awabin ini Lagi viral banget Udah satu bulan ya Teman-teman ya Awabin itu Dikerjakan Dari Maghrib Sampai Isya ya Teman-teman Dilakukan Dua rakaat Maksimal Enam rakaat ya Per dua rakaat Dipangkas aja Sengaja aku Solat-sonat Awabin Dua rakaat Sunnah atasku Karena Allah Ya setiap rakaatnya Setiap rakaatnya Al-ikhlas enam kali Al-falak satu kali An-nas satu kali ya Ini dia Oke Nah teman-teman Lakukan ya Check out Awabinnya C-O-D aja di rumah Ya Ya solat Ya solat Ya solat awabin itu Artinya Mbak Fatim Nama lainnya adalah Siya mbak Fatwul Nama lainnya adalah Solat Ghoflah Ya pengampunan Ya pengampunan Dari Subuh Sampai maghrib Ya Apa benar Solat awabin Lebih utama Dibanding Baca Al-Quran Saya tidak berani Mengatakan itu Tapi yang jelas Dari maghrib Menjelang Isya Mana lebih baik Saya baca Quran Atau awabin Di waktu itu Bagusnya awabin Karena waktunya terbatas Cuman Bukan berarti Baca Quran Tidak boleh Ya Cuman di waktu itu Karena waktunya terbatas Lebih bawih awabin Kan baca Quran Bisa selain waktu itu Itu maksudnya Ya Ustazah Waalaikumsalam Mbak Ica Ustazah Urutan zikir Dalam solat Tidak ada Zikir Doa Terserah Tidak ada urutan Tapi yang jelas Usahakan teman-teman Memuji Allah dulu Dengan Al-Fatihah Kemudian Bersolawat kepada Baginda Nabi Baru teman-teman Doa Dan zikir Ya zikir dulu Kepada Allah Bisa Al-Fatihah Subhanallah Alhamdulillah La ilah ilallah Wallahu akbar La hawla Wala kuwata Illa billah Gitu kan ya Nah itu teman-teman Zikir dulu Baru teman-teman Solawat Ya sehingga Solawat itu Kepada Baginda Nabi Allah dulu Baginda Nabi Tapi kalau teman-teman Mau balik Baginda Nabi dulu Gak ada masalah ya Gak ada problem Teman-teman Tidak ada keharoman Untuk itu Oke Ustazah Tahiyat itu Pakai Saidina Atau tidak Boleh pakai Boleh tidak Ya Satu jus Berapa surat Oh gak bisa Satu jus tuh Kadang-kadang ada dua surat Kadang-kadang ada satu surat Ya gitu ya Al-Baqarah aja beberapa jus Teman-teman ya Oke Ustazah ada yang bilang Ustaz kur itu haram Ada yang kur itu haram Ada yang tidak Halo Mbak Nina Kur itu Dia menjadi halal Kalau kita tahu Keanggotaannya Jadi gini guys Halal haram itu Tidak bisa kita lihat Dari objeknya Kita lihat dari Aturan mainnya Contoh arisan Ada gak arisan yang boleh Ada Arisan seperti ibu-ibu Ya boleh Tapi ada gak arisan yang haram Ada contoh Arisan yang ada dendanya Dia jadi haram Kalau telat denda Arisan yang Siapa yang dapat Kecil Yang mau dipotong kecil Dia yang keluar uangnya Itu jadi haram Sama dengan kur Kur itu Ada yang boleh Ada yang gak boleh Tergantung gaya mainnya Kur Kalau kita tahu Keanggotaannya Dia menjadi boleh Karena kita tahu Uang siapa yang kita pinjam Tapi kalau kur Didesain namanya kur Tapi anggotanya terlalu banyak Sehingga kita gak mengenalnya Dan atau kemudian Ada denda Dia menjadi haram Jadi sesuatu itu Kita lihat Bukan instansinya Tapi objeknya Ya Cara mainnya Oke Pegadaian haram gak ada Di tempatku Pegadaian yang gak pakai denda Maka dia menjadi halal Ada pegadaian yang pakai denda Maka dia jadi haram Paham ya Jadi untuk melihat Sesuatu itu halal atau haram Dilihat dari aturan mainnya Bukan dilihat dari objeknya Jadi sehingga kita tidak Menjeneralisir Menjeneralisir itu Bahasa sederhananya apa ya Sehingga tidak Menghukuminya itu Dari luar saja Oke Ustazah Kalau admin arisan Kalau admin arisan Itu gak apa-apa Itu namanya ujroh Upah Teman-teman Ya kan kita udah setuju Sama dengan kita beli pulsa Ada admin Transfer bank Ada admin Ya kan Beli tiket Ada admin Itu gak apa-apa Ya teman-teman ya Oke Ustazah Bacaan doa sujud terakhir apa Doa sujud terakhir adalah Allahumar zuqni makroja Atau Allahumar zuqna makroja Ya Allah Berikan aku jalan keluar Atau Ya Allah Karuniakan aku jalan keluar Dari setiap masalah hidup Teman-teman Kayaknya dari profile picture-nya Ini wajah-wajah penuh masalah Maka Bacalah sujud terakhir Ketika mau habis sholat itu Sebelas kali Ya Sebelum At-tahiyatun Teman-teman sujud Setelah Allah Subahana robial a'la Wabihamdi Subahana robial a'la Wabihamdi Subahana robial a'la Wabihamdi Baca itu Allahumar zuqni makroja Allahumar zuqni makroja Allahumar zuqni makroja Sebelas kali Ya kan Dari profile picture-nya Kayaknya Penuh problem sih Tapi semoga gak ya Tapi agak ragu aku Kayaknya iya sih Nah teman-teman yang penuh-penuh Problem itu Yang pengen keluar dari Problem-problem Kegalauan hati Gundah gula Naglisah Galau merana itu Nah teman-teman Bacalah ini Iya kan Nah ini dia guys Mana dia ya Oke Allahumar zuqni Aduh Kurudung kuna Nampak guys Oke gitu ya Nah itu Teman-teman Nah iya kan Nah Nah itu kan Benuh dengan kegalauan Nah siap mbak Nina Iya mbak Musa Iya mbak Sahil remander Oke Iya kan Nah bener ya Bener lah Tau laku Oke Ustazah Salah Tolong jelaskan Aduh dulu cepatnya Tolong jelaskan Puasa Daud Saat puasa Senin dan Kamis Oke Teman-teman Boleh share-share tautannya Tap-tap layarnya Kalau teman-teman Adalah tim puasa Daud Saya ulang Kalau teman-teman Adalah tim puasa Daud Teman-teman Tak usah pikir lagi Senin Kamis dan Yaumulbit Karena Puasa Daud itu Udah top one Puasa paling mantep Dalam ekosistem Puasa Sunnah Saya ulang ya Kalau teman-teman Puasa Daud Maka teman-teman Jangan lagi Pikirkan Halo mbak Titi Mbak Dina Mbak Nun ya Mbak Siti Jangan pikirkan lagi Puasa Senin Kamis Dan Yaumulbit Gak apa-apa Karena Puasa Daud itu Adalah puasa yang nomor satu Dalam ekosistem Puasa Sunnah Jadi gak usah pikir Ya Selamat buat teman-teman Yang udah puasa Daud Mantap Surantap Masya Allah ya Oke Allahumarzukni Makhroja Dikeluarkan Atau dilakukan Saat Sholat Sunnah Atau saat Sholat Fardu Dua-duanya bisa ya Siap mbak mamah Gemoy Salahnya pas bacaan Tayet awal Sama akhir Tunggu dulu Karena gak tau Karena gak tau Kalau ada Ain sama beberapa Yang lain Ain Kalau ada Ain Gimana ya Oke Zukni Atau Zukna Sama Zukni Dengan Zukna Sama ya Teman-teman ya Itu juga dia kok Allahumarzukni Itu artinya Saya Berikan saya jalan keluar Allahumarzukni Itu berikan kami Jalan keluar Itu juga dia Ya Oke Ustazah Bolehkah baca Quran Gak udu Masih ada ulama Yang membolehkan Di antaranya Imam Nawawi Tapi Kalau udu Jauh lebih bagus Oke Ustazah Kalau subuh Kesiangan Kalau Halo mbak Dianika Mbak Tuti Kalau subuh Kesiangan Jam 6 Wajib sholat Jam berapapun ya Teman-teman ya Nah Ya Kapanpun bisa Harus Wajib sholat Tapi kalau Telat Ya tetap lalai Oke Ustazah Allahumarzukni Makroja Ya dibaca aja 11 kali Tapi gak harus 11 kali lah Sekali boleh Tiga kali boleh Salah gak usah aja Memasukkan Anak pendok pesantren Usia SD Gak ada masalah sih Gak ada masalah Cuman mungkin Dari segi Psikologinya Perlu di Dikaji ya Teman-teman ya Kalau dari SD Biasanya takutnya Waktu pesantren Dan waktu MTS Dan ema Dia jenuh Karena dari beberapa Tapi belum diteliti Belum ada penelitiannya Jadi apa yang aku bilang Ini gak valid Soal ini Jadi banyak sekali Rekan-rekan aku Yang memasukkan Adiknya Ponakannya Dan anaknya Dari SD Itu 6 tahun SD Dia pesantren Nanti MTS Dengan alihannya Dia bosan Malah SMA Dan SMP Di luar Padahal Dia harus tertangkap SMA Dan SMP Itu di dalam Penang pesantren Karena itu Masa puberitasnya Nah kebanyakan Jenuh dia Tapi ini belum Ada penelitian Lebih lanjut Kalau mau coba Silahkan Yang penting Saya gak pengen Nanti SMP Dan SMA Dia jenuh Karena penelitian Sentren itu Yang paling penting SMA Karena disitu Masa puberitasnya Oke Ustazah Solat hajat Jam 10 pagi Boleh gak Selesai Solat duha Boleh gak ada Masalah Kalau solat hajat Boleh dilakukan Kapanpun Baca Baca Quran Baca Quran Sambil Rebahan Silahkan Pake alarm Pake alarm Boleh Gak apa-apa Seumur hidup pun Tahajud Pake alarm Gak ada problem Ya Ustazah Iya Baca Ada Baca Sebentar ya Ntar aku baca Dari sini deh Ustazah Ada yang bilang Kalau nikah Dalam keadaan hamil Gak perlu nikah lagi Nikah lagi lah Ya Amannya nikah lagi Dan sunahnya Memang nikah lagi sih Pegang Al-Quran Pake tangan kiri Cuman adab Dia bukan Melanggar syariat Adabnya Solat fajar Jam berapa Zah Solat fajar itu Habis Habis azan Sebelum Solat subuh Setelah adan subuh Sebelum Solat subuh Setelah adan subuh Sebelum Solat subuh Ustazah Tahajud itu Baiknya kapan Sepertiga Malam Terakhir Oke Jadi malam itu Dibagi tiga Pertama Sepertiga malam pertama Dari habis isa Sampai jam sebelas malam Sepertiga malam kedua Dari sebelas malam Sampai jam dua malam Sepertiga malam ketiga Jam dua malam Sampai adan subuh Oke Nah Itu Tahajud witir Lebih baik Di sepertiga Malam ketiga Halo Mbak Putri Baca Quran Pake Baca Quran Pake Latin Itu Gimana Baca Quran Pake Latin Itu Tidak Aku anjurkan Jadi Kami menyediakan Quran Latin Untuk Supaya teman-teman Belajar Bukan baca Latinnya Caranya adalah Baca Arabnya dulu Kalau terkendala Baru baca Latinnya Baca Arabnya dulu Kalau terkendala Baru baca Latinnya Supaya lama-lama Teman-teman bisa Baca Arabnya Karena Belajar Quran Sampai bisa Itu hukumnya Wajib Nanti Kalau udah bisa Membacanya Jadi sunnah Ya Jadi Bagi teman-teman Yang belum bisa Baca Quran Boleh baca Latinnya Tapi Jangan Latinnya doang Malah gak bisa Bisa Baca Arabnya dulu Kalau terkendala Baru baca Latinnya Siap Ustazah Ceramata di sore Menyentuh banget Sampai nangis Aku Masya Allah Semoga bermanfaat Ustazah Oke Kalau pengen Mengkodo puasa Mengkodo puasa Tapi juga pengen Puasa Daud Gimana Kodo aja dulu Setelah itu Mulai puasa Daudnya Oke Karena puasa Daud itu Kapanpun boleh Siap Mbak Wanti Mbak Gus Mira Mbak Najwa Mbak Cici Mbak Yusma Apa bedanya Sholat Fajar Dengan Mbak Diyasubuh Kobliasubuh kali Fajar dengan Kobliasubuh Sama aja ya Teman-teman Itu juga dia Itu juga dia Rabu Wakesan itu Dalilnya Hasan ya Teman-teman Dalilnya Hasan Makanya aku Bekurang menyampaikannya Boleh teman-teman Lakukan Dalil Hasan Boleh dilakukan ya Oke Oke Ustazah Selesai Al-Fatihah Baca surat Apa aja Setelah Sholat Hajat Kalau Sholat Hajat Bebas ya Teman-teman ya Zah Apa beda Awabin Sama Taubat Beda ya Awabin itu Hanya dilakukan Dari habis Maghrib Maghrib menjelang isya Sementara Sementara Taubat Itu boleh Kapanpun Sementara Awabin itu Hanya maksimal Enam rakaat Dari Maghrib Menjelang isya Sementara Sholat Taubat Itu berapapun Boleh Dilakukan Setiap hari Juga gak ada masalah Sama dengan Awabin Awabin Mengampunkan dosa Dari pagi Menjelang Maghrib Sholat Taubat Mengampunkan dosa Yang dulu 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 Oke Tahlilan gak ada masalah Dia bagian Dari Dari Ibadah Ustazah Apa yang dilakukan Kalau udah males Buat ibadah Kalau udah males Ibadah Apa yang harus dilakukan Yang harus dilakukan Adalah Ibadah Jadi kalau males Ya ibadah Teman-teman ya Kalau males Ya tetap ibadah Jadi aku sering bilang Sebentar ya Teman-teman ya Jadi kalau males Ibadah Teman-teman Tetap Ibadah aja Ya Teman-teman ya Nah tetap Ibadah aja Teman-teman Malas itu gak apa-apa Yang penting Tetap dikerjakan Aku sering banget Kok males Tapi kan teman-teman Gak ngeliat kan Kalau aku males Ya Bedanya aku tetap Dikerjakan Ya gitu ya Teman-teman ya Dan saya sering bilang Tidak usah bersemangat Dalam ibadah Ngerjakan apapun Gak usah terlalu bersemangat Biasa aja Kerjakan Pelan-pelan Pelan Yang penting Konsisten Oke Tadi ada yang nanya Sama aku temanku Nel Kasih aku cara Gimana biar sukses dunia Selain Selain konsisten Saya bilang Gak ada Hanya konsisten dan doa Gak ada caranya lagi ya Konsisten Doa Udah itu aja Gak ada cara-cara aneh lain Untuk sukses dunia Sukses akhirat Konsisten dan doa Selesai udah Gak ada lagi Ya Apa caranya lagi Mau punya ilmu banyak Kalau gak konsisten Gak bisa Percuma Ya Mau dia profesor Mau dia Ulama Macem-macem Kalau gak konsisten Gak bisa Oke Gak ada lagi cara lain Konsisten dan doa Itu aja Ya Males tuh gak apa-apa Biasa itu Sama kita Satu tim Aku juga sering males kok Cuman bedanya Aku tetap kerjakan Oke Gitu ya Ustazah Mantap udah Gak ada lagi cara lain Ya Apa beda tahlil sama tahlilan Sama aja lah Apa beda bahagia dengan kebahagiaan Sama aja Oke ya Oke Kalau males Paksakan Ya Teman-teman boleh Share-share tautannya Tap-tap layarnya ya Ustazah Istiqarah dilakukan Siang atau malam Terserah Siang boleh Malam Juga boleh Puasa daun itu Berapa lama Seumur hidup Puas aja dulu Nanti kalau capek Berhenti Puasa lagi Ya Oke Hasan itu Menengah Jadi Mutawatir Sohe Hasan Ya Teman-teman ya Ustazah kok cantik Wah Terbaca pula Sama aku ya Allahumma ja'alni Khairum mimma ya zunun Ya Kalau di Puji orang Bacanya Allahumma ja'alni Khairum mimma ya zunun Ya Allah Jadikan aku lebih baik Daripada apa yang dia katakan Oke Oke Ustazah urutan sholatnya Taubat Tahajud Hajat Witir Enggak apa-apa Taubat Tahajud Hajat Witir Witir Taubat Hajat Tahajud Tahajud Enggak apa-apa Ya Aman aja Boleh Ya Tuliskan dong Doa Kalau dipuji Boleh Ini dia Aku tinggal sematkan aja guys Tenang aja Aku punya banyak sekali asisten ini Orang-orang yang espayat ini Nah Ya kan Nah ini dia guys Allahumma ja'alni Khairum mimma ya zunun Nah ya kan Ya Allah Jadikan aku Lebih baik Daripada Apa yang dia katakan Nah ini guys Nah Allahumma ja'alni Khairum mimma ya zunun Nah ini dihafal ini Yang suka-suka dipuji Yang merasa-rasa kece badai melampau Sering dipuji orang Nah itu dia Ya Allahumma ja'alni Khairum mimma ya zunun Ya Ya Allah Jadikan aku Lebih baik Daripada apa Yang dia Katakan Oke Nah Allahumma ja'alni Khairum mimma ya zunun Hei 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 Bentar ya Aku jawab ya Kalau ketemu hari tashrik Boleh gak puasa daun Gak boleh Oke Teman-teman coba dengerin aku Tap-tap layarnya Share-share tautannya Ada beberapa jadwal puasa Yang diharamkan Oke Dengerin sampai akhir Biar gak gagal paham Pertama Haram puasa di hari Idul Fitri Yang kedua Haram puasa di hari Idul Adha Kalau dipuji Kita baca Masya Allah aja Boleh gak Dipuji bukan Masya Allah Dipuji Alhamdulillah Alhamdulillah Ya nanti baca doa itu Supaya kita dapat doa guys Allahumma ja'alni Khairum mimma ya zunun Ya Allah Jadikan aku lebih baik Daripada apa yang dia katakan Lebih mantap lah ini guys Mantap ini Cantik sekarang ya Nel Dalam hati Allahumma ja'alni khairum mimma ya zunun Hei kamu makin muda Makin kece aja ya Nel Allahumma ja'alni khairum mimma ya zunun Ya Allah Jadikan aku lebih kece lagi Daripada apa yang dia katakan Itu guys Aku mau jelasin apa Tadi lupa aku Apa tadi aku mau jelaskan ya Kok jadi kayak gini guys Apa namanya itu guys Jadwal haram puasa Pertama adalah sholat Eh sholat Pertama adalah jadwal haram puasa Adalah idul fitri Oke Yang kedua adalah idul adha Ya itu adalah haram puasa Yang ketiga adalah hari syak Hari syak Syak ini yaumus syak Hari syak itu tanggal 30 syakban Sehari menjelang Ramadan Itu haram ya Kemudian yang keempat adalah hari tashrik Hari tashrik ini Lebaran kedua ketiga keempat idul adha Kemudian yang kelima haram puasa sepanjang tahun Ya Kemudian yang keenam jumat sendiri ya kan Yang ketujuh sabtu sendiri Nah untuk yang tim-tim puasa daud Jumat sendiri sabtu sendiri boleh Selebihnya gak boleh puasa daud Oke Oke gitu ya teman-teman ya Oke Penupa juga bu gurunya Iya Ya gitu ya teman-teman ya Aku kalau lupa aku minta ingatkan Apa tadi guys gitu kan Enak kan Diceramah pun aku gitu Lupa aku Saya ngomong apa ya tadi bu Gitu kan Ustazah Oke Itu udah paham ya Tujuh jadwal haram puasa Itu teman-teman harus tau tuh Oke Ustazah Apa Habis tajud zikirnya apa Terserah aja Ustazah lagi apa Nggak ada Lagi gini-gini aja Ustazah Habis tajud apa zikirnya Terserah Jumat sendiri tuh Jumat doang mbak Jadi kalau mau puasa Jumat Puasa juga Kamis atau Sabtu Kalau mau puasa Sabtu Puasa juga Jumat atau Minggu Oke Gitu Gitu maksudnya mbak Atar Jumat sendiri tuh maksudnya gini Khusus puasanya Jumat sendiri Gitu nggak boleh Jadi kalau mau puasa Jumat Puasa juga Kamis Dia begandeng Puasa Jumat Puasa juga Sabtu Atau Puasa Sabtu Puasa juga Jumat Puasa Sabtu Puasa juga Minggu Oke Gitu ya guys Udah paham nih Sholat Tolak bala Nggak ada Adanya doa Tolak bala Ya Doa toak bala Allahumma inni A'udzubika Minjah dil bala Ya Allahumma inni A'udzubika Minjah dil bala Coba dicatat teman-teman Aku coba Sematkan ya Allahumma inni A'udzubika Minjah dil bala Tolong diulangin lagi Doa kalau dipuji orang Boleh Aku mah boleh-boleh aja Ya kan Kan yang ngetik gak aku Thank you ya teman-teman Yang udah bantu-bantu Jawab ya Allahumma inni A'udzubika Minjah dil bala Allahumma inni A'udzubika Minjah dil bala Tuh itu baca ya guys Tiga kali setiap Habis sholat Ya Oke Kalau puasa Daud Tapi putus-putus Untuk belajar Nggak ada masalah Putus-putus Ya Belajar Putus-putus Nggak ada masalah Kan belajar Ya toh dia Nggak wajib ya Gitu ya Sholat Rabu Wekasan Aku nggak ketemu Dalil suahinya Walaupun ada Tetap yang melakukan Ya teman-teman ya Ustazah Bolehkah Saya belum paham Tentang suju sahwi Eh Suju sahwi Udah lama guys Nggak muncul guys Ya Kita jelasin suju sahwi guys Oke Apa kabar Wih Udah lama Nggak muncul-muncul Wih Oke Suju sahwi itu adalah Sholat Kalau kita lupa rakat Ya Siang Bama mudah Nanti ya Sebentar lagi ya Oke Sholat Bacaan Sholat Kalau kita lupa rakat Ya Ini rakat 2 Atau 3 ya Ini rakat 2 Atau 3 ya Ini rakat 2 Atau 3 ya Rakat 2 Atau 3 ya Gitu kan Kita ragu nih guys Maka Teman-teman Boleh Lakukan Namanya Sujud sahwi Setelah Fil alamina Innaka Hamidu Majidah Teman-teman Sujud Allahu akbar Subhanamalla Yanamu Walayasuh Allahu akbar Allahu akbar lagi Subhanamalla Yanamu Walayasuh Allahu akbar Baru salam kanan Salam kiri ya Jadi 2 rakaat 2 eh 2 kali sujud 2 kali baca ya Teman-teman ya Oke Gitu ya Nah hafal tuh Sujud sahwi Ini aku sematkan Si sahwi ya Eh si sahwi Mana dia Macet-macet kah Subhanamalla Yanamu Walayasuh Ya Alhamdulillah Sudah bisa sujud sahwi Mantap Oke Kenapa Macet-macet Jelas suara aku guys Halo Mbak Vivi Zah Yang didulukan Wasiat Atau warisan Wasiat Jadi segala yang udah Diwasiatkan Tidak boleh diwariskan Saya ulang Segala yang udah Diwasiatkan Tidak boleh diwariskan Misalnya Orang tua kita punya ruko Dia wasiatkan Satu ruko Buat anak yang susah Maka tidak boleh diwariskan Sisanya baru warisan Tapi 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 Yang boleh diwasiatkan Hanya sepertiga Dari harta Ya Jangan dulu salam Jangan dulu salam Teman-teman ya Setelah Ya kan Nah Gitu ya Nah Jadi kayak gitu ya Teman-teman ya Oke Boleh aja dilakukan Mbak Dhani Gak ada masalah Ya Ustazah Solat dalam keadaan Mengantuk Makruh ya Solat dalam keadaan Mengantuk Makruh saja Ya Teman-teman ya Solatnya sah Tapi dia Makruh saja Aman Mbak Dhani Aman Boleh aja Ya Ustazah Apa hukumnya Solat gak baca doa Solat gak baca doa Hukumnya Hukumnya adalah Rugi Masa solat gak berdoa Sementara saat solat itu Doa kita Mustajib loh Ya Oke Gitu ya Yang mana Mbak Ideka Berapa kali dibaca Saat sujud Satu kali aja Ya Oke Dua kali betul sekali Dua kali sujud sawi Jadi gini sujud sawi Fil alamina Inneka hamidun majid Allahu akbar Subhanamallah Yanamu walayasuh Allahu akbar Gak usah baca apa-apa Ya siap Mbak Dhani Allahu akbar Subhanamallah Yanamu walayasuh Allahu akbar Salam kanal Eh salam kanal Salam kanal Eh kanal lagi Salam kanan Salam kiri Oke Oke Barzanji boleh Mbak Itu solawat aja ya Ustazah Tadi pagi Ada yang ngetok Pintu kamar saya Jam 4 Itu apa ya Tak tau juga aku guys Aku gak disitu Di pagi Ada yang ngetok Pintu kamar saya Jam 4 Itu apa ya Tak tau juga lah aku guys Cuman nah ini Oke Ustazah Kalau belum hafal sujud sawi Caranya adalah Gampang banget Yang belum hafal sujud sawi Antum tenang aja Gak ada masalah Tinggal hafal aja Ya Oke Gitu ya Halo toko mama Oke ya Ustazah Oke Salat tasbih Aku gak bisa jelaskan sih Teman-teman panjang banget Teman-teman Coba lihat aja Di kanal aku Searching di tiktoknya guys Sujud sawi nelaluki Udah gitu aja Sujud sawi nelaluki Nanti akan muncul Eh sujud sawi Salat tasbih nelaluki Nanti akan muncul Solat tasbih Ya Banyak sekali Banyak sekali Video aku tentang Solat tasbih Ya Zah yuk kejam Yuk kejam Oke Kejap lagi ya Tadi kita mulainya telat guys Oke Zah Kejap lagi Ustazah Kalau solat tahajud Berapa rakaat Bisa 2 Bisa 8 Bisa 4 Ya Gimana caranya pesan jam Wah Kenapa nih ngejar jam malam ini ya Temen-temen tau nih jangan-jangan ada promo nih ya Kak aja sudah Jamnya promo besar-besaran ya guys Zah Oke Kejap lagi ya Sebentar lagi ya Ustazah Amin Puasa sunnah bisa digabung dengan puasa kodo gak Puasa sunnah bisa digabung dengan puasa kodo gak Satu niat Satu amal ya Satu niat Satu amal Oke Gitu ya Ya kirain gak live-live dong Sedangkan udah live aja kurang waktu Tang Zah Siap Mbak Yuniana Thank you ya Oke Kalau lupa kunut Sah gak Solatnya Sah Temen-temen Temen-temen Kalau gak hafal kunut Gak usah kunut Gak ada masalah sih Temen-temen ya Gak ada masalah sih Ya kunut itu cuman disunahkan oleh Imam Syafi'i Dan gak disunahkan oleh Imam Hanafi Temen-temen gak usah pikir-pikir kunut Kalau gak hafal kunut Yang penting sholat aja dulu Ya Sholat aja dulu Baru temen-temen Kemudian lakukan yang namanya Apa ya Pelan-pelan hafal doa kunutnya Yang penting sholat aja dulu Gimana ceritanya gak lalai Gitu aja dulu ya Oke Zah ulang haramnya puasa kapan Boleh DP Canda ya Haram puasa Satu Idul fitri Dua Idul adha Gitu aja